Hai selamat pagi brand masih kembali di bagus technical entertainment Oke kali ini kita akan mengoreng-oreng tentang kaliper di hadit 465 nah ini kali per depan front up jadi ini kasusnya bocor dan batnya habis setelah kita bongkar kita bersihkan kita cuci bersih dengan solar ya Hai pernah disitu banyak-banyak banyak lupang-lupang sampai situ habis kita bersihkan kita lap-lap dan ini pistonnya ya pistonnya setelah dibersihkan dan siap dipasang kembali untuk diganti sini ini setelah kita bongkar belakangnya di covernya itu dan kita sempat pakai angin setelah dibersihkan dengan solar sempat pakai angin sampai bersih di lubang-lubang lainnya tahap selanjutnya untuk krisil ini service airnya kemudian ada panduannya buku panduan untuk pemasangan sil-silnya didalamnya service kit ada boot 6 biji untuk satu kali per kemudian ada oil seal oil seal nya sama 6 biji dan jangan lupa ya pada oil seal itu ada dua face atau dua sisi jadi saya sisi anda turus sama sisi rata jadi untuk sisi turus ini dia harus berhimpitkan dengan backup ring jadi yang dapet pressure itu yang sisi rata jangan terbalik ini backup ringnya backup sil-nya kemudian untuk tahap pemasangan pastikan grupnya bersih tidak ada kotoran yang menganjal setelah disemprot tadi dipastikan grupnya kemudian kita pasang kita pasang sesuai dengan hadapnya ya jadi kalau yang tirus tadi hadapnya di sisi luar dia berhimpitkan dengan backup seal kemudian kita pasang backup sil-nya untuk pemasangan backup ini pastikan ya pastikan jangan sampai dia neko intinya harus pas di groupnya jadi jangan sampai dia nantinya terjepit oleh piston oke setelah selesai kita pasang semua kita pastikan bahwa buku-buku lupas kemudian untuk pemasangan boot pasangan boot ini dia juga harus pada groupnya ketika sudah terpasang di groupnya kita tes kita putar pas enggak dia? kalau dia pas di putar enak setelah itu baru kita kasih pelumasnya pelumas bawaan dari silsilnya jadi di sisi silsilnya itu kita kasih pelumas kita oleskan agar kenapa ketika kita masukkan piston itu enak masuknya kemudian di pistonnya kita kasih juga kita kasih pelumasnya kita ratakan baru kita masukkan saat masukkan ke boot ini pastikan jadi permukaan bibir bootnya itu betul-betul tidak nekuk ya karena kalau nekuk ketika dimasukkan akan terjepit dan efeknya bisa sobek sobek terjepit piston dan nantinya akan membuat ganjelnya piston jadi oli itu akan bocor nah setelah dipastikan kita masukkan dengan cara dibukul pemukulannya diperhatikan jangan sampai ketika susah masuk dipaksa dan ternyata ada boot yang tersebut ini sudah masuk kemudian sudah selesai semua dipastikan dan siap untuk pemasangan apa namanya covernya tadi pemasangan covernya jadi ada ada sealnya juga sama backup untuk criticalnya dia pemasangan seal ini harus dihosingnya jangan di covernya karena nantinya bisa terjepit dan mengakibatkan kebocoran kita pasang dulu seal oilnya habis itu backupnya backupnya di atas karena dia hanya membackup sealnya kemudian kita olesi lagi sisa pelemas lagi baru kita pasang covernya tinggal di tekan aja sampai masuk rata ini berarti sudah pas baru kita pasang untuk covernya dan kita mounting kita mounting kita kemudian jangan lupa ditock bautnya plus minus 16 kilogram meter setelah itu baru kita pemasangan pad 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 sesuai dudukan di pinnya bad printing agar kita memudahkan untuk pemasangan di wheel hub nya nah ini sudah selesai kita pasang kemudian selesai baru kita pasang dan di mounting kalau di kanan ditak dengan pisaran 80-100 km oke selesai sudah pekerjaan kita terimakasih jangan lupa subscribe like and comment dan bunyikan lonceng